Bersambung Mantan Komandan Detasemen Markas Besar TNI, Brigadir Jenderal TNI Marinir Oni Junianto, mendapat tugas baru sebagai Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Upacara seraterima jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa di Aula Gatot Subroto, Markas Besar TNI di Cilangkap. Brigadir Jenderal TNI Marinir Oni Junianto S.A.P.M.M. lahir di Pekalongan Jawa Tengah 26 Juni 1974. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-41 tahun 1995 dari Kops Marinir. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Komandan Detasemen Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Masuk dalam keluarga besar Pasukan Pengamanan Presiden bukanlah hal yang baru bagi Brigadir Jenderal TNI Marinir Oni Junianto. Karena Markas Pas Pampres adalah tempat pertemuan pertama Jenderal Marinir ini dengan Jenderal TNI Andika Perkasa yang saat itu menjabat sebagai Komandan Pas Pampres. Berikut ini sejumlah jabatan penting yang pernah ia tempati. Di antaranya saat masih berpangkat Letnan Kolonel, Oni Junianto pernah menjabat sebagai Danion Maharlan IV Tanjung Pinang 2010, Danionif II Marinir, dan Danden Group IV Pas Pampres. Kemudian berlanjut ke pangkat kolonel, ia pernah menjabat sebagai Danbrigif II Marinir, Wadansat Intel Bais TNI, dan yang terakhir saat berpangkat Bintang 1, Ia pernah menjabat sebagai Komandan Detasemen Markas Besar TNI dari tahun 2021 sampai 2022.